Assalamualaikum, kalau kalian mau jual footage dengan penghasilan tinggi, gue saranin coba daftar menjadi kontributor Envato Element. Kenapa? Karena Envato Element ini salah satu marketplace mikrostock terbesar di dunia dan punya 2 juta lebih pelanggan setiap tahunnya. Ini berarti footage yang akan kita jual berpotensi untuk menjangkau banyak pembeli. Ini udah gue buktikan sendiri ya, gue diterima sebagai kontributor element itu dari bulan Juni 2023. Dan di bulan ini, November 2023, gue udah merasakan gajian pertama kalinya dari Envato Element. Padahal Porto masih 219 footage. Ini waktu yang bisa dibilang singkat dibanding mikrostock lainnya. Dan kalau gue rajin submit footage di Envato Element, insya Allah bakal terus gajian tiap bulannya. Nah, di video ini nanti akan gue jelasin apa perbedaan Envato Market dengan Envato Element dan bagaimana cara mendaftarnya. Oke, pertama kita bahas dulu perbedaan Envato Market dengan Envato Element. Temen-temen jangan skip dulu supaya gak ada kesalahpahaman di step selanjutnya. Karena Envato ini agak jelimet sistemnya. Ini alasannya juga kenapa gue lama buat tutorialnya. Padahal udah ditagi terus nih sama temen-temen. Makanya buat temen-temen yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Supaya gue makin semangat sharing-sharingnya. Buat yang gak familiar sama Envato, pasti taunya Envato ya Envato. Ya kan? Sama kayak shutterstock, adoptstock, dan mikrostock lainnya. Jadi udah satu gitu. Dalam marketplace itu ada foto, video, musik, dan vektor. Gak men, gak sesimpel itu. Coba sekarang kita masuk ke Envato.com. Kita masuk ke Envato.com. Terus pergi ke our product. Nah, bisa lihat disini temen-temen. Kalau Envato itu punya berbagai macam marketplace. Ada Envato Element, Envato Market, Placeit, Envato Toots, dan Mixkit. Karena kita mau jual footage, kita akan fokus di Envato Element dan Envato Market. Disini dijelasin kalau Envato Element itu sistemnya berlangganan. Dan si buyer bisa dapetin banyak aset dalam marketplace ini. Nah, kalau Envato Market ini sistemnya satuan. Dan kita bisa atur harganya sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke Envato Element. Bisa lihat disini ya. Jadi, ketika si buyer berlangganan Envato Element, si buyer ini bisa bebas dapetin 16 juta aset dari berbagai tipe. Ada stock footage, video template, foto, musik, dan lain-lain. Ya, samalah kayak Microsoft pada umumnya ya. Jadi, dalam satu marketplace itu ada berbagai macam aset. Bedanya sama Envato Market. Coba sekarang kita masuk ke Envato Market ya. Nah, di dalam Envato Market ini ada marketplace lagi. Jadi, setiap aset itu beda marketplace. Contoh, kalau teman-teman mau jual video, teman-teman perginya ke bagian video. Nah, marketplace untuk video ini namanya Video Have. Ini untuk video aja. Kalau untuk foto, nama marketplace-nya Foto Dune. Ini untuk foto aja. Begitupun yang lainnya. Sampai sini jelas ya. Jadi, kalau Envato Element itu untuk semua aset, Envato Market itu untuk aset satuan. Untuk sistem harganya, karena Envato Element ini berlangganan, jadi ditentukan sama Envato-nya. Beda sama Envato Market. Kalau Envato Market ini satuan. Kita bisa atur harganya sendiri. Bebas. Mau dimurahin atau dimahalin sekalian, teman-teman bebas atur. Untuk menjadi kontributor di Envato Element ini, lebih selektif ya dibanding Envato Market. Teman-teman butuh minimal satu portfolio dari marketplace lain untuk bahan pertimbangan menjadi kontributor Envato Element. Dari pengalaman gue, Envato Element ini butuh profile review kurang lebih 30 harian. Nanti kalau teman-teman udah diterima sebagai kontributor Envato Element, teman-teman akan mendapat email kayak gini. Beda sama Envato Market ya. Begitu daftar, langsung bisa jualan. Nah, untuk bisa jualan di Envato Element, tahapannya teman-teman harus mendafar dulu di Envato Market. Jadi, teman-teman nggak bisa langsung ya daftar di Envato Element. Sebenarnya bisa aja sih, tapi nantinya bakal ribet. Karena kalau kita mau jual aset di Envato Element, uploadnya itu harus melalui Envato Market. Dalam hal ini, karena kita bahas footage, berarti uploadnya itu melalui video half ya. Nah, kalau approve di Envato Market, nanti akan muncul juga di Envato Element. Jadi, kita bisa jual aset di dua marketplace sekaligus. Envato Market atau Video Half dan Envato Element. Pertama, kita buat akun dulu di Envato Market. Baru nanti ke cara daftar Envato Element. Oke, sekarang kita ke tutorial mendaftarnya ya. Teman-teman perlu mendaftar dulu sebagai autor di Envato. Caranya, teman-teman pergi ke Envato.com, scroll ke bawah, terus pilih seller, dan pilih become an Envato author. Nah, teman-teman yang belum punya akun, pilih create an Envato account. Continue with email. Dan teman-teman, tulis nama depan dan nama belakang. Nama asli teman-teman ya, jangan nama yang aneh-aneh. Oke, nanti ini akan ada hubungannya sama pengisian teks. Di sini gue pakai, karena gue udah buat ya, gue pakai nama yang lain aja. Oke, tulis email-nya. Terus password-nya. Jadi, kombinasi huruf besar, angka, dan simbol. Oke, create account. Let's get started. Nah, di sini dijelasin, teman-teman bisa menjual tema website dan templatenya, terus code script, dan plug-in, stock video, dan template, graphic design juga bisa, terus photography juga bisa. Nah, teman-teman checklist aja. Terus continue. Teman-teman, pilih aja yang I plan to make and sell item full time. Jadi, teman-teman tuh full time ya, sebagai full time contributor di Enfoto ini. Jadi, supaya diprioritaskan ya. Jadi, Enfoto itu nanti nilainya teman-teman tuh nggak main-main di sini. Checklist. Dan next. Nah, di sini teman-teman bisa milih. Mau sebagai eksklusif, atau sebagai non-eksklusif. Jadi, kalau yang belum paham nih, apa itu eksklusif dan non-eksklusif, teman-teman, kalau yang pilih eksklusif, teman-teman, hanya boleh menjual footage-nya di Enfoto aja. Nah, kalau yang non-eksklusif, yang ini I will sell on Enfoto, dan elsewhere, atau dimanapun, teman-teman boleh menjual footage di Enfoto, dan mikrostock lainnya. Kayak shutterstock, adoptstock, dan mikrostock lainnya ya. Dan di sini, pembagian harganya tuh kayak begini. Jadi, kalau teman-teman pilih eksklusif, teman-teman dapat 70%-nya ya. Dari harga Rp10.000, dapatnya Rp7.000. Nah, kalau teman-teman yang non-eksklusif, teman-teman akan mendapat Rp3.600. jadi 30%-nya ya. Emang lebih gede yang eksklusif sih. Karena footage-footage gue itu untuk konten juga ya, makanya gue pilih yang non-eksklusif. Jadi, kalau yang non-eksklusif ini, boleh jual di microstock lain, dan sosmed teman-teman. Oke, gue pilih yang ini aja. Teman-teman boleh yang eksklusif, kalau misalnya mau penghasilannya lebih gede, cuma gue pilih yang ini aja. Oke, next. Terus teman-teman pilih nih, karena kita bahasnya soal footage, jadi gue pilih yang stock footage ya, stock footage dan template. Oke. Kita next. Nah, di sini jelasin quality over quantity. Jadi, Envato ini, dia lebih mementingkan kualitas dibanding kuantitas. Jadi, percuma teman-teman upload banyak, tapi kualitasnya di bawah standar, ya Envato nggak segan-segan buat nge-reject ya. Jadi, lebih baik porto sedikit, tapi berkualitas dibanding kuantitas, tapi portonya itu nggak berkualitas ya. Terus, your item, your price. Jadi, teman-teman bisa menentukan harga sendiri. Nah, di sini juga dijelasin model and property release, yaitu nggak terima footage editorial. Kita pergi ke tag me to my dashboard. Nah, di sini teman-teman pilih Indonesia. Dan checklist di term and condition-nya. All good, let's go. Oke, nah ini teman-teman udah bisa langsung jual nih. Ini, karena tadi teman-teman pilihnya stock video, jadi langsung masuknya ke Envato Market, tapi marketplace-nya itu video have. Kalau misalnya tadi teman-teman pilih yang musik, teman-teman nanti akan masuknya ke audio, terus marketplace-nya itu audio jungle. Teman-teman pergi ke sini, coba kita klik dashboard-nya. Nah, di sini dikasih perintah ya, teman-teman. Suruh upload item pertama teman-teman. Terus, teman-teman juga bisa optimize profile teman-teman. Kita coba ke ini ya, optimizing profile. Nah, teman-teman upload foto untuk foto profile. Ukurannya itu 80x80 pixel. Jadi, teman-teman harus setting lagi ya. Kalau fotonya kebesaran, di-setting lagi. Kalau misalnya teman-teman edit di Photoshop, artboard-nya itu di-setting 80x80 pixel. Sekarang kita ke bagian setting pembayaran ya. Setting pembayaran. Kita pergi ke payout. Di sini, set account. Nah, di Envato ini ada 3 metode cara ya. Untuk pembayarannya, ada Paypal, Payoneer, dan Swift atau transfer bank ya. Di sini, karena teman-teman mungkin banyaknya pakai Paypal. Kita pilih Paypal. Terus, nah, isi alamat email Paypal teman-teman buat mengkonekkan ke Envato-nya. Nah, kalau udah. Nah, ini udah ke-connect ya. Sekarang, langkah selanjutnya, teman-teman isi pajak ya. Kita pergi ke setting. Dan pergi ke text information. Nah, sekarang kita masuk ke bagian text ya. Teman-teman pilih yang I'm not a US person ya. Jadi, teman-teman itu bukan warga Amerika ya. Pilihnya yang I'm not. Terus, pilih Unindividual. Oke. Kayak yang tadi udah gue bilang ya. Jadi, teman-teman itu pada saat mendaftar, pakai nama asli teman-teman. Jangan pakai yang nama aneh-aneh ya. Nama lucu-lucuan gitu. Jangan. Pakai itu nama asli, nanti itu berhubungan sama text-nya. Nanti kalau misalnya udah terlanjur pakai nama aneh-aneh, itu malah ribet lagi. Rubahnya. Isi negara teman-teman. Indonesia. Residennya Indonesia. Alamat rumah teman-teman ya. Sesuai KTP aja. Ini gue ngesal aja sih. Karena gue sebelumnya udah buat ya. Pokoknya sesuai KTP aja. RTRW-nya juga ditulis. Terus kotanya. Ini gue ngesal aja ya. Pokoknya teman-teman isi sesuai KTP teman-teman. Terus text ID-nya. Teman-teman yang punya NPWP. Teman-teman pilihnya yang foreign text ID number. Kalau teman-teman yang gak punya NPWP. Teman-teman pilihnya yang I will not. Cuman kalau misalnya teman-teman gak ada NPWP. Dan pilih yang ini. Teman-teman akan dikenakan pajak Australia. Dan itu pajaknya lumayan besar ya. Kalau gak salah itu pajaknya 30% deh. Kalau gak salah ya. Nah kalau misalnya teman-teman pilih yang ini. Teman-teman isi NPWP-nya tuh disini. Karena gue sebelumnya udah buat di akun satunya. Jadi gue pilih yang I will not aja. Terus isi tanggal lahir teman-teman. Nah dimulai dari bulan, tanggal, dan tahun. Oke. Terus ke bagian bawah. Teman-teman checklist. Dan tulis nama teman-teman. Teman-teman. Oke. Kalau udah submit. Oke ini lupa ya. Ini checklist. Save. Nah disini ada informasinya. Teman-teman udah sukses mengisi teks. Pada tanggal yang teman-teman buat. Masa berlaku untuk pajak ini. Sampai 1 Januari 2027. Nanti kalau misalnya udah melewati batas expire. Biar teman-teman harus resubmit teksnya ya. Atau form pajaknya. Nah tadi kita udah daftar Envato Market di video have. Dan kita juga udah setting alat pembayarannya. Terus isi form pajak. Untuk cara uploadnya. Kita bikin di beda video aja ya. Supaya gak kepanjangan. Ini kan karena kita fokusnya ke cara mendaftar Envato Elemen. Kita fokusin ke Envato Elemen aja dulu. Oke. Ini udah jadi Envato Market ya. Sekarang kita pergi ke Envato Elemen. Nah. Teman-teman pergi ke Envato. Pergi ke Our Product. Teman-teman pilih Envato Elemen. Nah teman-teman scroll ke bawah. Terus pilih yang Become an Author. Pilih teman-teman pilih yang Apply Now. Pilih yang Video ya. Teman-teman fokusnya dimana nih? Di Stock footage, Motion Graphic, atau Video Template. Kita pilih yang Stock footage. Terus Continue. Udah ada planning mau submit berapa nih? Teman-teman pilih yang ini aja paling atas. Oke. Continue. Teman-teman disuruh mencantumkan link portfolio ya. Dari marketplace lain. Gue saranin sih teman-teman masukin tiga-tiganya ya. Kalau pengalaman dari gue sih ya. Di sini gue masukin Shutter Stock. Terus Adop Stock. Dan di sini gue masukin portfolio dari VideoHeve ya. Jadi sebelum daftar di Envato Elemen. Teman-teman kumpulin dulu portfolio di VideoHeve. Mencapai 100 dulu lah. Minimal 100. Baru teman-teman daftar di Envato Elemen. Terus nanti portfolio di VideoHeve-nya itu teman-teman cantumin saat mendaftar Envato Elemen. Itu pengalaman gue. Dan langsung di-approve ya pada saat itu. Oke. Kalau udah teman-teman cek list dua-duanya. Terus finish dan submit. Nanti teman-teman tinggal tunggu 30 hari ke depan. Dan kalau teman-teman diterima. Teman-teman akan di-email dan mendapat email seperti ini nih. Nah nanti kalau misalnya teman-teman udah makin banyak upload di Envato Market. Teman-teman bisa melihat aset teman-teman di bagian sini. View portfolio. Nah. Ini gue baru 219 footage ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah bergabung di Envato Elemen. Otomatis yang di VideoHeve ini atau di Envato Market ini. Akan muncul di Envato Elemen teman-teman juga. Nah kayak gini ya. Jadi kita bisa jual aset kita di dua marketplace sekaligus. VideoHeve atau Envato Market. Dan Envato Elemen. Nah sekarang teman-teman jadi paham nih. Bedanya Envato Market dengan Envato Elemen. Dan bagaimana cara daftar menjadi kontributor Envato Elemen. Next kita bahas apa lagi nih. Coba tulis di kolom komen. Like dan share video ini. Supaya teman-teman yang lain pada tau. Subscribe untuk informasi seputar jual foto dan video di internet lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax